Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim dan abduh sonat batibara besar perundangan yang kami muliakan Ibu indah tercinta yang saya sayangi dengan saya hormatkan Adinda Haji Harun Mustafa Nasudiyah Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Provinsi Sumatera Utara Mudah-mudahan berdoa dan dukungan kita semua Pada tahun 2024 nanti Harapan kami menjadi anggota DPR RI Yang saya hormati Adinda Haji Sufri Mustafa Nasudiyah Adik kandung saya Yang sudah lama meninggalkan tanah kelahirannya Dan berdoa di sini Di Jakarta Mohon Adinda berdoa Berdiri Harun Berdiri Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan serta masyarakat memilih Natal yang kami hormati Dan hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pada pagi hari ini Kita memanjatkan huji yang setinggi-tingginya Kehadrat Allah yang maha kuasa Atas inginan yang mulia Prof. Dr. Ustadz Abdul Somad Untuk ketiga kalinya Di tengah-tengah keluarga besar Mustafa Wiyah Purwabaru Dalam rangka publik akbar Yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad Seperti bambaan kita bersama Salawat dan salam Boleh kita hadiahkan kepada jelunjungan kita Dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan harapan dan doa Semoga publik akbar hari ini Dapat berjalan lancar Tanpa rintangan dan halangan Bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati Masih segar diingatan kita Bahwa Ustadz Abdul Somad Telah berkunjung di Mustafa Wiyah Untuk pertama kalinya pada tahun 2018 Yang lalu Suasana segar dan yang sangat menyerangkan itu Kini terlihat lagi untuk ketiga kalinya Oleh karena itu Kami keluarga besar Mustafa Wiyah Serta masyarakat memilih Natal Mengucapkan selamat bertemu Dan menyampaikan penyebiraan hati kami Atas kunjungan ketiga Yang sangat istimewa ini Dalam kunjungan Ustadz Abdul Somad Yang ketiga ini Kita berharap Akan memperoleh oleh-oleh Yang sangat tinggi nilainya Dalam upaya kita bersama Untuk semakin fokus Membenahi umat ini Sehingga Dengan waktu yang tidak terlalu lama Tercipta Baya Tumpai Batu Ngarabba Di negara Tercipta Republik Indonesia ini Bapak-bapak Menhadirin dan berbahagia Selain kita lihat Melalui media Bahwa Salah satu program Dijenangkan oleh Ustadz Abdul Somad Adalah Membunyikan Al-Quran Di berbagai daerah Serta menumbuh kembangkan Perhatian Dan minat masyarakat Dalam melihat Al-Quran Masalah Tehdis Al-Quran ini Alhamdulillah Mustafaliyah Telah menjadikan Tehdis Al-Quran ini Sebagai bagian Tak terpisahkan Dari Mustafaliyah Karena Di Mustafaliyah Telah ada Bangunan resmi Untuk Tehdis Al-Quran Baik untuk Santri Putra Begitu pula Untuk Santri Putri Dimana Tehdis Al-Quran ini Dihindik Secara Profesional Oleh guru-guru Mustafaliyah Yang memang Sudah semakin banyak Yang hafal Al-Quran Ustaz Ustaz Abdul Somad Yang kami Melihakan Publik Akbar ini Sengaja Kedipusatkan Di tempat ini Adalah Dengan tujuan Supaya Semakin Terlihat Bagi kita Dari puncak Pengukiman Santri Putra Mustafaliyah ini Berbagai Pak Bapak Dan Hadrin Yang berbahagia Demikianlah Sambutan Yang dapat Kami sampaikan Sebagai Bukti Kedipiran Dan Rasa syukur Kami Atas Kunjungan Yang belia Ustaz Abdul Somad Dalam mengisi Tablik Akbar ini Akhirnya Kalau ada Yang salah Atau yang Tidak berkenan Mahulah Kami Beri Kemahafan Dan Kepada Allah Yang maha Pugasih Marilah Kita berdoa Semoga Ustaz Abdul Somad Dikaruniakan Allah Panjang umur Dicurahi Dicurahi Allah Ilmu Bermanfaat Dari kebaikan Agama Dan bangsa Amin Warahmatullahi Alamin Terima kasih Wallahum Wafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur kita Kepada Allah Berselawat Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Yang sama kita harapkan sahabatnya di kemudian hari gelap Yang saya muliakan Ibunda saya Haji Azharah Al-Num Lubis Yang saya muliakan Ustaz Abusul Hamad, Saudara kami Anggap dari Mustapoya adalah Saudara kandung kami, Ustaz Abusul Hamad Yang saya sayangi Abang Anda, Adinda dan seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini Saya memang minta tadi kepada Abang Bagri, saya ingin ngomong sedikit Saya mau mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-sebesarnya kepada Ustaz Abusul Hamad Karena tanpa Ustaz Abusul Hamad saya tidak akan jadi anggota DPR Karena saya tidak pernah terpikir jadi anggota DPR Dalam perjalanan kami ada tidak satu dua kali Ustaz Abusul Hamad Menyuruh saya jadi anggota DPR Jadilah kota DPR, bantulah umat, kata Ustaz Abusul Hamad Alhamdulillah berkat doa semuanya, berkat dorongan Abdul Hamad Saya jadi anggota DPR, saya jadi wakil ketua DPR dari Provinsi Sumatera Utara Dan suara terbanyak dari Sumatera Utara Dan ini tanpa mahar, tanpa ada bayaran suara dari satu apapun yang diminta saya berikan kepada masyarakat Ikhlasnya masyarakat Dan saya sedikit, saya sampaikan Ustaz Nasihat-nasihat Ustaz saya jalankan Saya berusaha sebanyak mungkin, sekuat mungkin untuk membangun umat Islam Saya sudah ratusan masjid saya bantu dengan jabatan saya yang diamanahkan kepada saya MDTA, pesantren Alhamdulillah MDTA punya ratusan yang sudah kita bantu Termasuk pesantren Mustafa yang dapat masjid Alhamdulillah tahun ini Di belakang sana Alhamdulillah Sudah terbangun 30 lokal 2 tingkat, rencananya 3 tingkat tapi masih 2 tingkat Mudah-mudahan nanti di akhir jabatan selesailah itu Ustaz Dan mudah-mudahan saya minta doa Ustaz untuk saya Untuk tetap amanah dan bisa membawa suara-suara masyarakat kita semuanya Mungkin itu sebagai sembutan dari saya Saya ulangi sekali lagi Ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada Ustaz Abdul Somad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh